Polisi terus mencari bukti-bukti praktek aborsi di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat. Salah satunya dengan menyedot tangki septik yang diduga sebagai tempat dibuangnya janin pasien. Pengungkapan praktek aborsi di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polisi mengembangkan kasus ini dan terus mencari bukti-bukti baru dengan menyedot tangki septik di klinik tersebut. Satu unit mobil tenki penyedot dikerahkan ke lokasi untuk mencari sisa janin hasil aborsi yang diduga dibuang di dalam tenki septik. Petugas juga menyisir sejumlah sudut ruangan lain untuk mencari bukti tambahan. Setelah hampir dua tahun beroperasi, tidak satupun warga sekitarnya mencerigai klinik yang berlokasi di pusat kota itu membuka praktek aborsi. Soal kliniknya ya tahu, cuman klinik apanya saya nggak tahu. Paling nyuruh-nyuruh misalnya kan ada pembantu. Pembantu nyuruh-nyuruh misalnya beli minuman, jajan apa tuh pembantu. Kaget, kita juga kan nggak tahu aktivitas dia seperti apa kan selama ini. Soalnya mereka juga orangnya tertutup, jadi cuma kelihatannya keluar masuk mobil kendaraan aja. Udah gitu juga nggak bersosialisasi sama masyarakat, jadi kita nggak paham. Dalam kasus ini polisi telah menangkap Dr. A alias MM, bidan RM, dan seorang perantara aborsi berinisial SI. Dr. A merupakan residivis kasus rupa tahun 2016. Sementara bidan RM juga pernah terlibat kasus aborsi di tahun 2006. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.